Bursa Efek Indonesia akan menerapkan sistem penyelesaian transaksi jual-beli efek menjadi 2 hari mulai 26 November. Untuk mengetahui manfaat dan kesiapan sistem baru ini, kita simak wawancara Maria Zain dengan Direktur Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Umi Kulsum, yang telah kami rekam sebelumnya. Selamat datang Ibu Umi. Bu, boleh dijelaskan mengapa SRO melakukan percepatan siklus penyelesaian transaksi bursa menjadi T plus 2, Bu? Ya, ini kan merupakan kecerungan global ya, di pasar modal yang lain, di bursa-bursa lain, itu banyak sudah menerapkan T plus 2. Dan beberapa bursa yang lainnya juga sedang merencanakan untuk ke arah sana. Dan kita juga ingin bahwa investor-investor global yang transaksi di kita juga nyaman, karena mereka bisa melakukan investasi di bursa-bursa yang berbeda itu dengan time frame yang sama. Oke, apa saja sih sebenarnya manfaat yang bisa didapat dari percepatan siklus penyelesaian transaksi bursa T plus 2 ini? Iya, tentunya lebih efisien ya, karena kalau terlalu lama tertahan transaksi di T plus 0, tapi baru dapat di hari ketiga, itu kan cukup lama. Kalau kita bisa lakukan itu lebih cepat, why not? Kalau kita sudah siap. Dan dari sisi liquidity maupun turnover, pastinya kita berharap itu akan lebih cepat dan lebih liquid. Dan juga dari sisi risiko, which is kalau kita bicara dengan risiko itu kan berbanding lurus dengan durasi ya, jadi kalau misalnya durasinya lebih lama, risiko juga lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa pepetin, bisa 2 hari, risiko juga otomatis bisa reduce lebih rendah. Bisa meningkatkan jumlah investor juga tentunya ya, Bu? Tentu kalau pasar kita bisa membuat lebih menarik, lebih kompetitif, dengan sendirinya investor juga akan lebih menarik untuk bisa bertransaksi di bursa kita. Oke, lantas kapan implementasi T plus 2 ini akan dilakukan dan kemudian bagaimana skema untuk implementasinya nanti, Bu? Ya, tanggal 23 November nanti, very soon ya Mbak, itu adalah merupakan transaksi yang terakhir dengan menggunakan skema T plus 3. Itu hari Jumat ya, dan nanti hari Seninnya tanggal 26 November itu merupakan hari pertama di mana settlementnya nanti menggunakan skema T plus 2. Dan nanti perdagangan di tanggal 23 November hari Jumat dan perdagangan di tanggal 26 November hari Senin akan disettle pada hari yang sama, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 November 2018. Kira-kira seperti itu. Jadi, nanti setelah tanggal 23 hari terakhir T plus 3, itu hari Sabtunya mungkin masing-masing pelaku bisa mendeploy sistemnya, menyesuaikan untuk bisa menerapkan di T plus 2. Dan juga akan ada pengujian bersama, baru nanti hari Seninnya kita mulai dengan fase yang baru. Sejauh ini apa saja, Bu, persiapan yang telah dilakukan SRO untuk implementasi T plus 2, dan apakah secara sistem dan juga infrastruktur ini sudah siap semua, Bu? Tentunya itu menjadi hal yang penting yang kita perhatikan dari sisi RCRO sendiri, baik Bursa, Kepay, maupun KICI sudah memastikan sistemnya masing-masing ready untuk hal itu. Selain itu juga pelaku juga kita pastikan, mereka day-to-day juga melaporkan kesiapannya, dan dari sisi sosialisasi, karena awareness juga merupakan hal yang penting, baik buat anggota Bursa, banka studi, maupun investor, sosialisasi sudah sejak lama kita lakukan dan continue. Oke, terakhir, apa yang harus menjadi fokus perhatian bagi pelaku pasar terkait implementasi T plus 2 ini? Baik, tentu awareness tadi ya, commitment juga untuk bisa menyelesaikan kewajiban di tanggal 28 itu khususnya, dan juga pihak-pihak yang terkait juga bisa memanfaatkan pre-matching settlement supaya bisa mengantisipasi nanti tanggal 28, mungkin tanggal 27 bisa dimanfaatkan. Kemudian juga bisa diperhatikan bahwa nanti tanggal 23, 24 itu akan dinetingnya, settlementnya di tanggal 28. Jadi, pihak-pihak yang melakukan transaksi juga bisa memperhatikan bahwa netting itu hanya untuk transaksi yang dilakukan di anggota Bursa yang sama, jadi kalau misalnya nasabah melakukan transaksi di dua anggota Bursa yang berbeda, itu tidak dineting, nah itu juga mesti diantisipasi gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Umil Kusum atas waktunya bersama kami Pak. Sama-sama Mbak Marli. Mulai 26 November 2018, ini peraturan T plus 2 akan menjadi jawaban atas pertanyaan investor yang menginginkan proses penyelesaian transaksi yang lebih cepat. Dan untuk calon investor pun aturan ini juga dapat menepis keraguan begitu bahwa proses transaksi saham ini butuh waktu yang tidak lama sehingga nantinya implementasi dari peraturan ini diharapkan dapat menambah jumlah investor saham. Demikian perbincangan kami kembali ke Anda di studio. Siklus penyelesaian Bursa Efek T plus 2 segera diterapkan pada 26 November 2018 nanti. Risiko kegagalan transaksi membayangi sistem penyelesaian baru yang digunakan otoritas Bursa Efek. Dan saudara informasi ini menjadi sajian penutup dalam kompas bisnis kali ini. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Proses settlement transaksi efek akan lebih singkat dari yang sebelumnya 3 hari menjadi hanya 2 hari. Namun risiko kegagalan transaksi juga akan meningkat pada hari pertama settlement T plus 2 diterapkan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 transaksi yang akan dilakukan settlement pada 28 November 2018 nanti. Yaitu transaksi efek pada 23 November yang merupakan hari terakhir penerapan T plus 3 dan juga transaksi efek pertama penerapan T plus 2 pada 26 November 2018. Pihak SRO menyadari kemungkinan terjadinya kegagalan transaksi pada double settlement nanti. Untuk menghindari dampak berlebih, PT Keliring Penjaminan Efek Indonesia berusaha mendongkra kesadaran pelaku pasar dengan sosialisasi dan uji coba terhadap sistem penyelesaian T plus 2. Sebetulnya bukan bermasalahan ya, tapi memang konsekuensi transisi yang harus kita lalui untuk mencapai atau mengimplementasikan T plus 2 setelah di 28 dan tanggal-tanggal berikutnya. Nah, di hari tanggal 28 November ini tentunya risiko kegagalan itu cukup mungkin lebih tinggi daripada hari-hari normal yang lainnya. Sehingga SRO juga mengantisipasi dengan banyak memberikan sosialisasi awareness. Ketersediaan dana dan efek menjadi fokus utama yang harus diperhatikan pelaku pasar bursa pada hari settlement nanti. SRO sendiri menyediakan securities lending dan peminjaman dana apabila pelaku pasar nantinya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Tentunya banyak hal yang kita siapin ya, bukan cuma dari sistem, baik dari regulasi, dari prosedur, dari operasional, help desk, dan yang lain-lain. Tapi sistem merupakan hal yang sangat penting buat kami. Dan SRO sudah jauh-jauh hari melakukan pengujian-pengujian, penyelesaian-penyelesaian di dalam sistem core maupun sistem pendukungnya untuk memasihkan semuanya siap ya. Dan pengujian-pengujian yang sudah dilakukan juga melibatkan banyak pihak, tidak cuma SRO, tapi juga pelaku pasar lainnya, anggota bursa maupun bangkas tadi. Apakah pelaku pasar sudah siap menjalankan sistem ini? Yang pasti, T plus 2 akan menghemat waktu dan meningkatkan dana yang berputar di bursa efek menjadi setidaknya dua kali lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sistem penyelesaian transaksi efek ini akan menguntungkan Indonesia dalam bersaing di pasar efek global. Alvanya Rizky, Kony Pasifika, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih sudah mengulangkan waktu di IDA Channel. Seperti yang saya katakan tadi, Bu, ini tinggal dua minggu ke depan T plus 2 akan diterapkan di bursa efek Indonesia. Nanti kita akan coba bahas terkait juga seberapa jauh ini persiapan yang dilakukan penerapan dari T plus 2 ini. Tapi sebelum kita membahas terkait juga dengan persiapan, Ibu Umi, sebenarnya apa itu T plus 2? Ya, T plus 2 itu sebetulnya kan time frame penyelesaian transaksi sejak transaksi itu dilakukan di bursa efek Indonesia. Nanti settlementnya dilakukan di hari kedua, dua hari bursa setelah transaksi tersebut. Nah, kalau sekarang yang masih berlaku ini kan T plus 3, jadi settlementnya di hari ketiga. Nah, kita mau lebih mempersingkat hal itu, jadi dua hari bursa sudah cukup untuk bisa masing-masing pihak yang bertransaksi ini memperoleh haknya, baik efek maupun dana. Baik, secara fundamental ini T plus 3, kemudian juga T plus 2 perbedaannya adalah dari penyelesaian transaksi dari tiga hari dipersingkat menjadi dua hari. Itu secara fundamental. Tapi dari manfaat lain seperti apa, Bu? Tentu konsekuensinya banyak ya, tentu lebih positif gitu ya, dari sisi efisiensi tentu bisa dirasakan oleh pelaku pasar. Kemudian juga kita hatapkan dari sisi likuiditas dan offer, karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi akan lebih cepat memperoleh dana maupun efeknya, dan itu bisa dimanfaatkan lebih awal gitu ya, baik untuk investasi kembali atau untuk keperluan lainnya gitu. Dan juga kalau kita bicara mengenai risiko, counterpart risk, itu semakin lama durasinya tertahan itu kan risikonya juga makin besar. Sehingga kalau kita persingkat menjadi dua hari settlementnya, itu juga risiko bisa kita turunkan buat pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Baik, selain mempersingkat waktu dari transaksi, melefisiensikan, kemudian juga diharapkan likuiditas juga lebih tinggi, kemudian juga tadi Anda katakan perputaran dan mempunyai dana juga lebih cepat, kemudian juga penurunan risiko dari counterparti dan pasar juga bisa terjadi begitu. Nah, di sisi lain terkait juga dengan manfaat dari tip plus dua ini, apakah ini juga ada maksud tertentu atau terkait dengan penyelarasan dengan beberapa bursa di dunia? Tentu ya, karena ini menjadi kecembal, jadi tidak hanya bursa efek Indonesia dan pasar modal Indonesia yang punya inisiatif ini, jadi beberapa bursa malah sudah sejak lama ya, misalnya India gitu. Jadi bursa-bursa di negara-negara lain, baik di Eropa, Asia, Amerika itu sudah mulai menerapkan ini beberapa saat yang lain, mungkin lebih banyak itu di tahun 2016 dan 2017 ya, dan beberapa bursa yang lain sedang merencanakan itu, seperti Singapura maupun Malaysia itu dalam waktu dekat ya, sementara di ASEAN itu Thailand sudah mulai melakukan tip plus dua. Dan tentunya kita ingin pasar kita juga lebih kompetitif lagi, lebih memiliki daya saing gitu. Dan investor asing khususnya itu bisa bertransaksi di pasar modal kita dengan time frame yang sama dengan investasi mereka mungkin di pasar modal yang lain gitu. Ya, dengan penerapan nanti di 26 November di 2018 ini, kita termasuk yang terlambat atau masih on trade? Enggak juga, kita masih, mungkin beberapa baru saja menerapkan, misalnya Thailand ya, di tahun ini juga, dan Singapura mungkin di akhir tahun ini, Malaysia kita belum tahu jadwalnya, jadi tidak terlalu terlambat. Kita masih... Baik, tadi juga sudah saya sampaikan, tinggal beberapa minggu ke depan, tip plus dua akan diterapkan, 26 November di 2018 ini. Kamu berbincang dari sisi kesiapan, Ibu Umar? Baik, pasti nomor satu adalah awareness ya, jadi jauh-jauh hari kita sudah melakukan banyak sekali sosialisasi kepada banyak pelaku pasar, baik dari sisi investor, anggota bursa, banka studi, bank pembayar, dan pelaku-pelaku lainnya ya. Selain juga kita menerapkan sistem yang kita gunakan di SRO, baik dari sisi Bursa Efek Indonesia yang sendiri, KPI dan KSI-nya untuk penyelesaiannya gitu. Dan kita sudah pastikan semua sistem yang core maupun yang surrounding yang mendukung itu ready untuk menyambut T plus dua. Tapi selain itu juga secara industri, kita juga pastikan bahwa anggota bursa, banka studi-din, dan pelaku-pelaku pasar lainnya juga siap, baik dari sisi sistemnya maupun dari sisi knowledge-nya, awareness-nya gitu. Baik, ada dua item tadi ya, ada sosialisasi, kemudian juga ada sistem begitu yang tengah dipersiapkan. Kita juga fokus kepada sosialisasi terlebih dahulu, Ibu Umi. Semenjak ini masih dalam perencanaan, seberapa jauh sosialisasi yang dilakukan oleh SRO sampai sejauh ini? Iya, kita dari sisi frekuensi cukup sering ya, dalam banyak kesempatan, baik itu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sendiri, maupun KPI sendiri, maupun KSEI saya yakin, itu juga masing-masing melakukan sosialisasi kepada stakeholders-nya. Maupun kita bertiga melakukan sosialisasi juga bersama-sama gitu, dalam setiap kesempatan kita selalu lakukan itu. Not to mention mungkin kita juga banyak talk show seperti ini ya, untuk juga bisa memberikan awareness kepada investor secara langsung gitu. Dan juga event-event yang lain seperti misalnya dari sisi securities lending dan borrowing gitu, yang mana itu juga bisa men-support pada saat hari transisi nanti. Nah ketika sosialisasi dilakukan kepada anggota Bursa, tanggapannya pertama kali seperti apa? Tentu mereka cenderung menyambut baik ya, karena memang ini adalah inisiatif yang secara global juga arahnya ke cenderungannya ke arah sana, tapi memang perlu ada komitmen sebetulnya diantara semua anggota Bursa ini untuk bersama-sama menyiapkan sistem mereka, maupun sosialisasi juga didukung oleh mereka kepada nasabah-nasabahnya supaya semua ready gitu. Dari sisi investornya maupun di sisi sistem mereka, dan kita juga bekerja sama juga dengan vendor-vendor yang membangun sistem mereka untuk bisa men-support penyesuaian dari sistem back office di anggota Bursa juga. Baik, semoga menarik Ibu Bibi nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba bahas lebih detail terkait juga dengan kesiapan sistem seperti apa. Nah, ada juga beberapa pertanyaan ini terkait juga dengan potensi gagal serap dan gagal bayar, terutama ketika hari pertama pelaksanaan, peralihan antara T plus 3 dan T plus 2 ini, yang bergabung-gabung juga, antisipasi dari SRO, nanti kita bahas, kita akan cedat terlebih dahulu. Dan bukannya bersama kami, Warki Review akan segera kembali, usai cedat berikut ini. Siklus penyelesaian Setelah investor melakukan transaksi pembelian atau penjualan efek di Bursa Efek, maka transaksi tersebut harus diselesaikan dengan cara pembeli menyerahkan sejumlah dana dan penjual menyerahkan sejumlah efek pada hari penyelesaian yang telah ditentukan atas transaksi tersebut. Praktik penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia saat ini membutuhkan tiga hari bursa atau T plus 3 setelah transaksi terjadi hingga efek berpindah antar penjual dan pembeli. Apa itu T plus 2? Siklus penyelesaian Bursa T plus 2 merupakan penyelesaian di mana penyerahan efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa atau lebih cepat satu hari dibandingkan sebelumnya. Saat ini, negara-negara dari kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia, Australia, dan Amerika sudah mempercepat siklus penyelesaian mereka menjadi T plus 2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat memungkinkan proses alokasi dana dan efek dalam penyelesaian transaksi lebih cepat dari T plus 3. Dengan penyelesaian yang lebih cepat, efek dapat ditransaksikan kembali dalam waktu yang lebih singkat, sehingga pasar menjadi lebih aktif dan likuid. Investor dapat mencairkan dana dan realisasi gain hasil penjualan saham lebih cepat, serta lebih mudah untuk melakukan switching ke instrumen invest lainnya, seperti reksa dana dan surat hutang atau kebutuhan mendesak lainnya. Penyelerasan waktu penyelesaian dengan standar internasional akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas pasar modal Indonesia, sehingga lebih menarik di mata dunia. BEI, KPEI, dan KSEI bekerja sama dengan OJK dan didukung oleh Bank Indonesia, Asosiasi Industri Pasar Modal, dan pelaku pasar lainnya. Secara resmi mengumumkan bahwa transaksi dengan siklus penyelesaian T plus 2 akan mulai diselenggarakan pada Senin, 26 November 2018. T plus 2, sehari lebih cepat, selangkah lebih efisien. Terima kasih. T plus 2 di 26 November mendatang. Nah, dari sisi sistem seperti apa? Baik, dari sisi sistem itu kan kita sudah sejak bulan Agustus yang lalu kita sudah melakukan beberapa kali pengujian, di mana yang terlibat dalam pengujian itu tidak hanya SRO, tapi juga banyak ke pihak lain, anggota bursa, bangkas, dan lainnya. Dan dari sisi SRO sendiri, bursa KPI, mampu KSEI, juga tidak hanya melibatkan sistem core-nya, sistem intinya, tapi juga melibatkan beberapa sistem pendukung. Sehingga beberapa problem yang berkali muncul bisa diantisipasi sebelum hari H. So far, pengujian juga berjalan dengan lancar, sampai terakhir, dan ke depannya untuk lebih memastikan lagi, sampai tanggal 23 nanti juga akan ada pengujian. Setelah itu juga tanggal 24-nya juga kita akan pastikan sekali lagi sebelum kita mulai di tanggal 26 dengan penyelesaian yang baru T plus 2. Baik, dari sisi sosialisasi sudah, kemudian juga dari kesiapan sistem sudah ini, dari kesiapan bursa dan SRO ya, tentu juga sudah siap begitu, karena kesiapan sudah dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Nah bagaimana pandangan Anda? Kesiapan dari anggota bursa? Anggota bursa selama ini kita sangat support ya, dan komitmen mereka juga kita monitor setiap saat, karena kesiapan mereka juga akan memengaruhi kelancaran masa transisi. Dan so far, hampir 100% mereka sudah ready berdasarkan asesmen dari mereka sendiri. Jadi pada waktunya nanti kita harapkan semua sudah ready. Anggota bursa hampir 100% sudah siap untuk penerapan adekan T plus 2 ini. Ada anggota bursa? Kalau ada nanti ini, Bu Umi, tidak siap untuk penerapan sistem ini. Ada semacam sanksi atau? Saya kira gini, jadi anggota bursa ini juga back office-nya kan masing-masing berbeda-beda ya, tapi ada beberapa anggota bursa yang memiliki vendor yang sama dengan anggota bursa yang lain. Sama istinya kalau misalnya anggota bursa lain dengan vendor yang sama itu sudah ready, anggota bursa yang ini juga harusnya bisa ready. Karena vendornya juga sama sebetulnya. Jadi kita tetap optimis semua pihak bisa ready pada waktunya. Baik, kita agak mengerucut sedikit, Bu. Terkini juga dengan penerapan T plus 2 ini, terutama pada hari H pelaksanaan, ada semacam, bisa dikatakan sedikit khawatiran. Terkini juga dengan potensi gagal serap, kemudian juga gagal bayar pada saat transaksi yang lebih besar, terutama pada hari penggantian di tanggal 26 itu. Penggantian sistem dari T plus 3 menjadi T plus 2. Bagaimana tanggapan? Ya, dalam setiap sosialisasi kita selalu tekankan mengenai komitmen semua pihak untuk bisa memastikan ketersediaan dana maupun ketersediaan efek pada saat settlement gabungan di tanggal 28 November. Di mana di tanggal 28 November itu dilakukan settlement untuk dua hari transaksi tanggal 23 dan 26, di mana risikonya tentu lebih besar ya dari sisi kegagalan, karena volume maupun nilai pasti yang di-settle akan lebih besar. Dan beberapa hal yang mungkin timbul dalam penyelesaian transaksi di hari itu, kita coba simulasikan dan kita coba sampaikan kepada anggota bursa untuk diantisipasi. Di hari tanggal 28 itu akan dilakukan netting atas transaksi yang terjadi di tanggal 23 dan 26, tapi hanya untuk transaksi yang dilakukan di broker yang sama atau anggota bursa yang sama. Jadi kalau misalnya dilakukan di broker yang berbeda itu mereka juga harus siapkan efek maupun dananya itu dalam jumlah yang terpisah, kita tidak di netting, itu juga harus diantisipasi. Kemudian juga komitmen dari para anggota bursa ini untuk memastikan nasabahnya juga ready, itu sangat diperlukan ya. Dan satu lagi mungkin pre-matching settlement system juga bisa dicoba, dilakukan, dimanfaatkan di tanggal 27 sebelum nanti 28 di-settle di sistem ini. Perdekanan terhadap kondisi seperti ini sudah dilakukan atau sudah disampaikan kepada anggota bursa? Tentu ya. Supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun mungkin juga kepada investor atau pada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya? Tentu. Dan selain pada saat sosialisasi, juga kita siapin helpdesk ya. Jadi selain informasi di website SRO, juga kita baik bursa, KPI, maupun KSEI itu menyediakan helpdesk, call center, di mana setiap pihak bisa bertanya mengenai T plus 2 secara teknis. Dan nasabah juga bisa melakukan atau bertanya kepada anggota bursa di mana mereka membuka rekening. Yang kekhawatiran ini, mungkin terjawab ini dari para sekuritas terkait juga dengan antisipasi penerapan atau peralihan dari T plus 3 menjadi T plus 2 di 26 November mendatang. Kita akan jadak kembali bumi, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemisah telah bersama kami, Mager Review akan segera kembali. Usai jadak berikut ini. Terima kasih untuk ANEWASI bergabung bersama kami di Mager Review dan kita masih berbincang bersama Dekan Ibu Mikulsum yang merupakan Direktur PT Kering Pijaminan FBK Indonesia atau KPI dengan topik menarik penerapan siklus transaksi di plus 2 di kursa FBK Indonesia. Ibu Mikulsum, kita lanjutkan kembali ini terkait juga dengan penerapan transaksi T plus 2. Ketika ini diterapkan, kemudian juga masih dalam persiapan. Ada tambahan biaya tidak terhadap sekuritas ketika implementasi T plus 2 ini dilakukan? Tentu tidak ya. Tidak ada perubahan dari sisi kos mereka. Justru mungkin dari sisi perputaran dana maupun efek itu akan lebih cepat ya. Tapi kos-kos yang lain itu tidak ada perubahan. Simpli dari 3 hari ke 2 hari penyelesaiannya. Kemudian pemindahan sistemnya memperlukan biaya tidak? Tidak ada perpindahan sistem, cuma penyesuaian sistem ya. Jadi mungkin beberapa parameter terkait dengan penyelesaian ini harus disesuaikan saja. Artinya dalam konteksnya anggota bursa tidak memakai alat baru atau seperti apa sebenarnya? Alat tema hanya parameter saja yang berubahan itu bagaimana? Betul. Jadi terkait dengan penyelesaian itu dengan sistem yang lama itu mungkin perlu penyesuaian-penyesuaian dilakukan oleh vendor. Atau kalau misalnya mereka melakukan atau membangun sistemnya sendiri mereka harus menyesuaikan sistemnya supaya nanti penyelesaiannya bisa di adjust di hari kedua. Mungkin sistem-sistem yang terkait dengan itu. Artinya dengan menerapkan dengan sistem yang lama namun ada perubahan pada parameter-parameter tertentu sosialisasi ataupun knowledge yang diberikan juga effortnya juga tidak terlalu besar dong? Ya itu relatif ya effortnya karena masing-masing anggota bursa kan juga memiliki sistem atau vendor yang berbeda-beda. Jadi mungkin customize dari apa yang harus mereka sesuai di sistem mereka juga related to sistem yang mereka miliki kerumitannya dan sebagainya gitu. Bergantung dari sistem masing-masing. Betul. Tapi tetap punya standar? Tentu ya, karena kan ada aturan-aturan terkait dengan back office yang mereka harus penuhi juga. Nah terkait juga dengan penurunan biaya penyelesaian ini bagi pelaku secara jangka panjang. Akan terjadi penurunan? Saya kira poinnya lebih kepada turnover dari dana maupun efek yang mereka lebih cepat terima ya. Karena lebih cepat diterima, mereka lebih cepat juga memanfaatkannya untuk menginvestasikan kembali atau melakukan transaksi kembali di bursa. Yang tadinya harus nunggu sampai tiga hari, mereka bisa melakukannya dalam dua hari saja. Dari sisi cost, dari sisi day, yang lain-lain tidak ada perubahan. Ketika ini sudah diterapkan, Ibu Umi, ada evaluasi nanti tidak? Tentu ya. Mungkin dalam jangka beberapa waktu, kita akan coba evaluasi. Apakah pelaksananya berjalan dengan lancar tidak? Berjalan sesuai dengan prosedur, berjalan sesuai dengan keinginan dari kita bersama, tidak sebelumnya? Tentu ya, setelah nanti tanggal 23, 26, 28, Nenek berjalan, kita lihat, tentu kita pastikan semuanya berjalan dengan lancar dulu. Tapi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan, helpless kita akan membantu anggota bursa. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kita perlu evaluasi lagi, setelah itu kita bisa evaluasi secara keseluruhan problem-problem yang mungkin terjadi. Hopefully sih lancar ya. Oke. Kemudian ketika ingin mendapatkan informasi lebih jauh terkait juga dengan TPLUS 2 ini, di mana? Kita ada informasi tentang TPLUS 2 itu di website masing-masing SRO ya, di Bursa Efek Indonesia, di KSI maupun di KPI. Dan juga seperti kami sampaikan tadi, kita juga ada call center di masing-masing SRO ya, bisa bertanya lebih teknis. Dan kalau buat nasabah itu bisa juga menanyakannya ke anggota bursa masing-masing. 24 jam itu? 24 jam sih kayaknya enggak ya, tapi mungkin sampai jam 9 masih bisa ya. Artinya itu juga bisa meng-cover begitu ya? Iya, kalau mungkin 24 jam bisa drop email yang kita bisa jawab secepatnya. Dan itu nanti juga akan dipangani secepatnya. Tentu. Tidak ada keluhan yang masuk. Tentunya. Nah, dari pandangan Anda, Ibu Umi, apa kunci sukses agar TPLUS 2 ini dapat berjalan dengan lancar? Tentu yang pertama komitmen semua pihak ya, bahwa semua pihak akan support inisiatif ini, baik dari SRO maupun pelaku pasar yang lainnya gitu. Karena ini semua market atau banyak market yang juga sedang merencanakan TPLUS 2 ini. Tentu mereka juga ingin belajar nih dari pasar modal Indonesia atau memonitor kesuksesan kita. Perlu komitmen dari semua pihak di pasar modal Indonesia. Kemudian juga dari sisi awareness, sebenarnya kita juga berkali-kali melakukan sosialisasi untuk memastikan semua pihak tahu mengenai proses transisi ini dan ke depannya kita akan menuju ke TPLUS 2 nanti. Kemudian juga dari sisi kesiapan sistem, di mana kita juga sudah melakukan pengujian-pengujian beberapa kali yang terintegrasi tentunya ya, semua pihak atau semua sistem juga kita yang terlibat di dalam transaksi dan penyelesaian transaksi itu juga kita lakukan baik di hari libur maupun setelah jam kerja ya. Kemudian juga pada waktunya nanti di tanggal 28 terutama ya, di double settlement date itu, semua pihak harus bisa memastikan ketersediaan dana maupun ketersediaan dektek untuk bisa melakukan settlement dengan lancar. Dengan beberapa pekan ke depan akan diterapkan TPLUS 2 di 26 November, berapa lagi nih untuk pengujian sistem yang akan dilakukan atau terintegrasi nih supaya berjalan dengan lancar? Paling tidak dua kali lagi ya. kita masih pastikan sekali lagi, beberapa kali lagi ya, supaya yakin lah ya, supaya smooth semuanya, dan kita harapkan juga support dari semua pelaku untuk bisa mendukung pengujian ini. Nah, terkait juga dengan pengujian, kemudian juga secara terintegrasi, selama ini Anda mengalami kendala tidak Ibu Umi dalam hal melakukan pengujian ini, terutama mungkin dari sisi anggota bursa, atau mungkin dari sisi sistem atau komunikasi? So far tidak ada temuan yang berarti ya Pak ya, selama pengujian, sehingga kita juga cukup optimis bahwa di hari H nanti, sistem SRO maupun anggota bursa nanti bisa lancar mengantisipasi implementasi TPLUS 2 ini. Nah, itu terkait juga dengan dari anggota bursa kesiapannya, kemudian juga dari SRO, kemudian juga dari Bursa Efek Indonesia, dan beberapa regulator lainnya. Ketika TPLUS 2 ini diterapkan begitu, nanti momentum apa yang diharapkan ke depannya ketika ini berjalan dengan lancar? Momentum apa yang diharapkan? Ya tentu manfaat-manfaat yang kita ekspek tadi ya, seperti misalnya kesetimbangan baru dari sisi liquidity maupun turnover, itu lebih menarik buat pasangan modal kita. Tentunya dalam jangka panjang kita berharap pasangan modal kita lebih kompetitif, memiliki daya saing di antara bursa-bursa lain di dunia capital market gitu ya, sehingga investor juga lebih tertarik lebih banyak lagi masuk ke pasangan modal Indonesia. Saya kira itu challenge yang terus-menerus harus kita hadapi, dan kita harus lakukan development terus-menerus gitu ya. Dan ini juga tujuhnya lebih menyefisienkan tadi, dan juga ditargetkan jumlah investor juga terus mengalami pertambahan, begitu ya Pak, mengalami pertumbuhan yang cukup sedihkan. Baik, terima kasih Ibu Umi atas waktunya, dan penjelasan juga terkini juga dengan update kesiapan penerapan TPLUS 2 di bursa, pada tanggal di 26 November mendatang. Terima kasih sekali lagi Ibu Umi, dan Bumisar Mika berbicara kami bersama Rekam Umi Falsu, merupakan Direktur PT Clearing Penjamanan Efek Indonesia atau KPIP, dan tetap di tempat Anda, Margaret Vivi akan segera kembali dengan topik bahasan. Efek Indonesia optimistis penerapan TPLUS 2 atau TPLUS 2 bisa dilakukan pada 26 November 2018, namun sebelum dilaksanakan TPLUS 2 akan dilakukan pengujian pre-life TPLUS 2 oleh anggota bursa dan bank kustodian pada 24 hingga 25 November 2018. Tanggal 28 November akan menjadi hari penyelesaian pertama dengan siklus TPLUS 2. Otoritas Bursa Efek Indonesia menilai penerapan TPLUS 2 akan meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi dan meningkatkan likuiditas, sehingga investor diharapkan bisa lebih mudah bertransaksi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya penerapan dari TPLUS 2 ini, Maria Katarina akan menjelaskannya untuk Anda. Maria? Iya pun C, ini terkait mengenai banyak sekali transaksi di Bursa Efek Indonesia, dan tentunya ini adalah merupakan kajian yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia selama kurang lebih 2 tahun untuk pelaksanaan implementasi penyelesaian siklusi penyelesaian TPLUS 2 ini. Dan akhirnya kita tinggal menghitung hari, kurang lebih 2 minggu, TPLUS 2 ini akan segera dilaksanakan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi booster lagi untuk para investor, terutama IISG yang sudah rally 7 hari ini akan terus melanjutkan rally karena proses penyelesaian transaksinya jauh lebih cepat. Kita lihat seperti apa sebenarnya? Ini dia mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia. Jual dan beli selalu setiap hari, begitu ya, selama jam perdagangan bursa. Nah, ketika kita mau menjual dan membeli suatu saham, tentunya kita harus ada di anggota bursa, begitu ya, atau melalui sekuritas. Nah, disinilah terjadi yang namanya jual dan juga beli saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, yang menjadikan selama ini proses atau penyelesaian siklus transaksi di TPLUS 3 itu, karena harus adanya settlement yang dilakukan oleh kustodian sentral Efek Indonesia, dan juga clearing penjaminan efek Indonesia. Di sini biasanya dilakukan selama 3 hari, T plus 3. T itu hari ini, kemudian hari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kurang lebih settlement atau dana Anda atau barang yang Anda sudah terima itu atau sudah Anda beli di hari yang T ini baru bisa didapatkan di 3 hari kemudian. Nah, bagaimana dan apa bedanya dengan implementasi yang berikutnya ini, T plus 2? Pastinya lebih cepat, karena biasanya kita harus menunggu 3 hari, 3 hari berarti kurang lebih 4 hari begitu ya. Sekarang kita hanya menunggu T hari ini ketika kita membeli atau menjual saham, kita akan mendapatkan barang kita di 2 hari kemudian. Ini kurang lebih perubahan kum dan X pasar reguler. T plus 0 kum date reguler itu hari ini, ini yang sekarang sedang berjalan ya, T plus 3, kemudian besok X date-nya, kemudian T plus 2, dan recording date-nya di T plus 3, kemudian sekarang kita potong di T plus 2 ini, sehingga ketika kita melakukan transaksi hari ini di T plus 0 kum date reguler, kemudian besok T plus 1 X date reguler, dan kemudian besok lagi sudah recording date. Sudah sangat cepat dan jauh lebih efisien, dan ini juga sudah dikaji 2 tahun, 2 tahun dari proses penyelesaian untuk T plus 2 ini. Kemudian efek yang terdampak T plus 2 tentunya adalah produk-produk yang ada di bursa efek Indonesia seperti saham, kemudian ETF, diri, dan juga waran ini bisa ditransaksikan, dan proses siklus penyelesaiannya adalah T plus 2, bukan lagi T plus 3 ya. 26 November nanti sebagai pre-life-nya, kemudian 28 November adalah implementasi yang akan dilakukan untuk T plus 2. Nah, manfaat T plus 2, apa sih sebenarnya manfaat dari T plus 2? Kenapa sih kemudian bursa efek Indonesia akhirnya menetapkan penyelesaian atau siklus penyelesaian transaksi T plus 2? Yang pertama adalah efisiensi proses penyelesaian, jelas. Kalau yang selama ini dilakukan selama 3 hari, ada pemotongan 1 hari untuk proses penyelesaian transaksi, jauh lebih cepat waktu. Yang kedua adalah penyelerasan waktu. Di beberapa bursa-bursa global, seperti Amerika, kemudian juga ada di Asia Pasifik, Raterta sudah menjalankan T plus 2. Jadi Indonesia minimal harus apple to apple begitu ya, dengan proses penyelesaian transaksi di T plus 2. Kemudian likuiditas pasar jauh lebih tinggi, karena kenapa? Karena bisa ada proses jual dan juga beli yang jauh lebih cepat. Kalau seandainya dilihat saat ini sebenarnya likuiditas pasar kita juga sudah sangat baik, tapi dengan adanya proses penyelesaian yang jauh lebih cepat, ini akan menambah lagi likuiditas di pasar. Kemudian perputaran dana lebih cepat, dimana ketika kita sudah membeli kemudian ingin menjual lagi saham, karena mungkin ada kenaikan 1-2 hari, ini sangat-sangat mudah begitu untuk dilakukan ketika implementasi dari T plus 2 sudah dijalankan. Yang terakhir ini yang paling penting adalah penurunan resiko, memitigasi resiko antara investor dan juga kering penjaminan efek, dimana banyak hal-hal yang bisa dilakukan atau terjadi dengan adanya lamanya proses penyelesaian, dan sekarang sudah bisa dipotong dengan implementasi T plus 2. Nah ini pastinya tentunya memberikan manfaat banyak untuk para investor, kemudian juga untuk menggerakkan pasar modal Indonesia juga. Seperti apa kira-kira tingkat keberhasilannya, kemudian apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari Bursa Efek Indonesia, dan bagaimana investor yang sekarang sedang euforia dengan rally IHSG selama 7 hari berturut-turut ini, juga meng-accept sebagai sesuatu yang positif dengan penyelesaian sistem penyelesaian T plus 2 ini? Kembali ke puncah. Ya terima kasih, mari kita tanyakan langsung nantinya pertanyaan-pertanyaan Anda, sesukses apa ini program T plus 2 sudah bergabung bersama kami di Studio Bursa Efek Indonesia, Umi Kulsum, Direktur Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Selamat pagi, Bu Umi. Selamat pagi, Bu Umi. Ya, Bu Umi bisa dijelaskan sebenarnya apa itu siklus penyelesaian dari T plus 2? Baik, siklus penyelesaian itu kan pada dasarnya adalah jarak waktu, jarak waktu antara transaksi di Bursa sampai dengan penyelesaian, kapan masing-masing pihak yang melakukan transaksi ini memperoleh dana atau efeknya. Yang sebelumnya butuh waktu 3 hari, dan ke depannya kita mulai tanggal 28 nanti settlementnya, kita akan lakukan T plus 2, yaitu settlement 2 hari Bursa sejak transaksi. Mengapa SRO melakukan implementasi percepatan dari siklus penyelesaian ini, Bu Umi? Ya, tadi saya senang sekali ya, Maria juga bisa menjelaskan mengenai background dari T plus 2 ya. Antara lain kita juga ingin harmonisasi dengan Bursa-Bursa lain di dunia, di mana kecenderungan global itu juga sudah mengarah ke arah sana, di Bursa-Bursa di Asia, Eropa, Amerika itu sudah banyak yang mengadopsi atau mengimplementasikan T plus 2, sementara beberapa negara lain akan menuju ke sana. Dan investor kita itu juga yang asing kan banyak juga punya portfolio di pasar modal yang lain, tentunya mereka juga butuh time frame yang sama ya, antara Bursa-Bursa lain di dunia selain juga, why not gitu, karena kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa mulai implementasikan T plus 2. Kemudian juga tadi dari manfaat-manfaatnya ya, turnover yang lebih cepat, kemudian liquidity, dan manfaat-manfaat lainnya, dari sisi risiko dan sebagainya. Oke, kapan untuk penerapan T plus 2 ini akan dilangsungkan, kemudian juga kalau kita lihat dari skemanya, ini akan seperti apa? Baik, perdagangan dengan settlement pada hari ketiga itu akan dilakukan terakhir di tanggal 23 November, muncul terus nanti mulai Senin 26 November itu transaksi akan disettle atau diselesaikan dengan scheme yang baru yaitu T plus 2. Dan nanti transaksi yang dilakukan tanggal 23 November itu akan digabung dan dinetting dengan transaksi yang dilakukan di tanggal 26 November. Dan dua-duanya akan disettle di tanggal 28 November. Itu mungkin himbauan kita kepada para pelaku pasar agar aware mengenai hal itu dan memperhatikan pemenuhan dana maupun pemenuhan efek nanti pada waktunya, tanggal 28 sehingga nanti pada masa transisi tersebut akan berjalan dengan lancar. Oke, sebentar lagi berarti Bu Umia, apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan ke para pelaku pasar terkait dengan penerapan dari penyelesaian T plus 2 ini? Ya, very soon akan dilakukan ya tanggal 23, 26, 28 dan sosialisasi itu menjadi sesuatu yang penting karena awareness dari semua pihak juga diperlukan untuk kelancaran proses ini ya. Nah, sosialisasi itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum implementasi baik kepada anggota bursa, anggota keliringnya, bank custody, bank pembayar, investor, dan semua yang terlibat di pasar modal Indonesia. Dan kita juga pastikan bahwa anggota bursa, bank custody, dan pihak yang lain juga siap untuk kita menuju fase yang baru di pasar modal kita. Oke, Bu Umia, nanti kita akan lanjutkan kembali dialog, namun kita harus jeda berikut, kami akan kembali masih dengan dialog soal T plus 2. Sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Kami lanjutkan kembali dialog bersama Direktur Keliring dari KPI, Ibu Umie Kulsum. Bu Umie, persiapannya seperti apa menjelang penerapan ini, Bu Umie? Ya, baik. Dari SRO sendiri sebetulnya kita sudah mempersiapkan dari sisi regulasi, tentu banyak hal yang kita sesuaikan ya. Kemudian prosedur operasional, help desk, dan sistem kita juga sudah dilakukan pengujian beberapa kali ya, bersama dengan pelaku. Dan pelaku-pelaku juga kita ases untuk kesiapan mereka, dan ready untuk menyambut T plus 2 ini. Oke, di mana para pelaku pasar ini bisa mencari informasi lebih dalam terkait dengan T plus 2 ini, Bu Umie? Baik, di website dari SRO ya, Bursa Fakindonesia yang menai T plus 2 ini lengkap diinformasikan di sana, dan apabila nanti ada informasi yang masih diperlukan oleh investor, pelaku pasar modal lainnya, itu Bapak Ibu bisa hubungi help desk atau call center, baik di Bursa Efek Indonesia, KPI maupun KSI, atau bisa juga menghubungi anggota bursa di mana nasabah membuka rekeningnya. Oke, kunci suksesnya, Bu Umie, dengan penerapan T plus 2 ini apa saja? Baik, jadi di tanggal 28 itu kan akan ada double settlement ya, antara transaksi tanggal 23 dan 26 November. Jadi kita berharap para pelaku pasar aware mengenai hal itu, dan komit untuk bisa menyelesaikan transaksi pada waktunya, jadi pemenuhan dana maupun efek pada hari itu, agar diselesaikan sesuai dengan kewajibannya, dipastikan ketersediaannya, kemudian juga selain itu juga awareness ya, jadi kita juga tidak bosan-bosan memberikan sosialisasi kepada semua pihak, dan jangan lupa bahwa kita hanya melakukan netting, apabila transaksi itu dilakukan di satu anggota bursa, jadi kalau misalnya ada transaksi nasabah dilakukan di dua anggota bursa yang berbeda, itu antara tanggal 23 dan 26 itu tidak di netting, jadi jangan melakukan settlement transaksi di tanggal 26, dengan efek yang dibeli di tanggal 23, karena itu nanti akan mismatch ya, jadi beberapa hal itu sebetulnya sudah kita coba sampaikan pada saat sosialisasi, sehingga semua pihak aware, dan semua pihak bisa menyelesaikan transaksi di tanggal 23, dan tanggal 26, di tanggal 28 November nanti. Oke, Bu Umi, terakhir terkait dengan adanya penerapan T plus 2 ini, berapa target untuk penambahan transaksi, Bu? Sebenarnya kita expect, karena ini kan di tanggal 28 itu ada double settlement ya, di hari itu kemungkinan yang kita settle dari sisi volume, maupun nilai transaksi mungkin berkisar antara 2 sampai 1,5 kali dari transaksi normal ya, karena itu masa transisi di tanggal 28 November itu. Tapi ke depannya kita berharap ada perubahan atau keseimbangan baru ya, setelah T plus 2 ini berjalan, karena salah satu yang kita harapkan adalah tadi manfaatnya ya, liquidity turnover juga lebih menarik, lebih baik lagi, dan kita bisa membuat market kita lebih baik lagi. Oke, dan juga lebih liquid tentunya Bu Umi Kalsum ya, terima kasih. Umi Kalsum, Direktur Clearing Penjaminan Efek Indonesia sudah bergabung dengan Squawk Box CNBC Indonesia. Terima kasih telah menonton!